Karena itu kalau Allah sudah berikan ke dalam diri kita itu hidayah dengan kuat dan mau hibah kecintaan terhadap sesuatu, itu kadang-kadang Pak jauh pun ditempuh. Jika Anda melihat atau melewati Riyadh al-Jannah, percikan dari taman-taman surga yang memberikan ketenangan, kenyamanan saat Anda masih berada di dunia, apa taman-taman surga yang dimaksudkan itu? Teruskan. Farta'u itu kalau kita cek di lisan orang Arab, cepat ambil dengan semangat, makan, minum, dan nikmati. Bapak Idu kalau ada hidangan yang enak-enak nih, contoh ya, ini cuma contoh aja ya, cuma contoh, jangan dianggap serius ya. Panetia ta'lim al-Azhar, setiap kajian subuh setelah subuh mengadakan misalnya perasmanan sarapan. Ini contoh aja ya, jangan terlalu dianggap serius, contoh. Biasanya kalau sudah contoh, bulan depannya langsung ada tuh. Misalnya, kemudian menunya enak-enak. Ada sub yang enak, ada bubur, ada ayam, macam-macam, menunya enak-enak. Saya tanya pada Anda, setelah kajian ditutup, atau bahkan sebelum kajian ditutup, sudah diincar gak? Bahkan sebelum masuk, sudah dilirik-lirik ya. Ditandain ya, kalau perlu pesankan sama yang jaganya ya. Eh, ingat, saya satu porsi ya. Pak Asep, lu ingat Pak Asep ini. Baik ya, begitu kan? Nah, itulah namanya vertau. Itu namanya vertau. Berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatinya. Kemudian, Dan jangan tanggung, kalau sudah didapat, cepat konsumsi dengan nikmat. Dengan enak. Makna itu ditarik ke dalam makna kiasan. Karena bahasa Nabi itu tinggi, fosih dan tinggi. Kata Nabi, kalau sudah menemukan majlis ilmu yang seperti itu, berkualitas, menenangkan ke dalam hati, dan sifatnya Riyadulajana, cepat buru majlis itu. Nah, itu enggak mudah. Karena itu, kalau Allah sudah berikan ke dalam diri kita itu, hidayah dengan kuat, dan mau hibah kecintaan terhadap sesuatu, itu kadang-kadang, Pak, jauh pun ditempuh. Jauh pun ditempuh. Kadang-kadang sudah cari jadwalnya dulu tuh. Ya, kalau kita sudah merasakan kenikmatan dalam ta'limnya, kenyamanan dalam majlis ilmunya, terasa ke dalam jiwa dalam pengamalannya, itu sudah fitrah itu. Nanti Allah tanamkan dalam jiwa kita kesenangan untuk mendapatinya, jangankan dekat dia, jauh pun bisa diburu. Jadwalnya kapan tuh? Ya, dan kalau kelewat pun anda bisa gelisah. Kenapa sih? Adbinnya dimarahin tuh. Adbin, kenapa enggak dibilangin dari tadi? Itu bisa muncul. Bisa muncul. Dan itu dijawab langsung oleh Nabi, lewat satu hadis lagi. Yang kemudian difiralkan oleh Imam Ibn Majah, dalam sunannya nomor hadis 233, diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radiyallahu ta'ana anhu. Kalau ada orang yang sudah seperti itu, ya, sudah memburu majlis ilmu, majlisnya kualitasnya benar, mengarahkan kepada ajaran yang benar, memberikan perubahan kepada hidupnya, dan dia punya kemampuan untuk mengajarnya, maka setiap langkah yang dia tempuh untuk mendapatkan majlis itu, langsung diperintahkan oleh Allah kepada malaikat, catat setiap langkahnya, untuk meringankan langkahnya di akhirat menuju surganya. Jadi, Riyadul Jannah itu enggak murah, Pak. Ibu, ini mahal ini. Ini hadis Nabi ya. Ini hadis Nabi ini. Jadi kalau anda sudah mendapatkan nuansa hati seperti itu, itu pertahankan. Karena enggak semua orang bisa mendapati itu. Ya, enggak semua orang bisa mendapati itu. Apa anda kira semua orang tidak ada yang tahu, info ada pengajian sekarang, Ustadz manapun yang baik-baik? Ya, belum tentu itu. Dia bisa menempuhnya. Bisa dapat infonya. Bisa kadang-kadang lewat. Tapi belum tentu mendapatkan sentuhan pada jiwa ya. Untuk bisa menunggangi majlis yang dimaksudkan. Jadi kalau anda sudah mendapatkan rasa itu dalam jiwa, pertahankan. Karena ketika anda tinggalkan itu, butuh motivasi dua kali lipat untuk memulainya kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.